Intro Hari ini aku senang sekali Ki bisa bareng kamu saplong sekolah minggu Aku juga Tin Ki boleh gak aku sampaikan sesuatu Tentu saja boleh Tin Gini Ki aku kagum loh sama kamu Oh iya? Tentang apa? Kamu hebat tidak pernah absen sekolah minggu kecuali saat kamu sakit Terima kasih atas pujianmu Tina Kalau boleh tahu apa alasanmu Ki? Aku senang ke sekolah minggu karena saat beribadah aku bisa bersyukur dan memuliakan Tuhan Oh jadi karena itu ya kamu senang ke sekolah minggu Iya Tin kita harus menjaga kesetiaan bersekolah minggu Sepertinya aku harus belajar setia seperti Kangki Adik-adik ayo kita membaca Lukas 2 ayat 36 sampai 39 Lagipula disitu ada Hana seorang nabi perempuan anak Fanuel dari suku Asyir Ia sudah sangat lanjut umurnya Sesudah kawin ia hidup 7 tahun lamanya bersama suaminya Dan sekarang ia janda dan berumur 84 tahun Ia tidak pernah meninggalkan baik Allah dan siang malam beribadah dengan berpuasa dan berdoa Dan pada ketika itu juga datanglah ia kesitu dan mengucap syukur kepada Allah Dan berbicara tentang anak itu kepada semua orang yang menantikan kelepasan untuk Yerusalem Dan setelah selesai semua yang harus dilakukan menurut hukum Tuhan Kembalilah mereka ke kota kediamannya yaitu kota Nazaret di Galilea Di dalam teks Alkitab hari ini dikatakan ada seorang nabi perempuan bernama Hana Usianya 84 tahun Hana adalah seorang yang sangat setia beribadah Ia tidak pernah meninggalkan baik Allah Siang malam ia beribadah dengan berpuasa dan berdoa Adik-adik, ibadah itu merupakan wujud pengabdian kita kepada Tuhan Kita berdoa, bersyukur, memuji Tuhan serta merenungkan firman Tuhan di dalam ibadah Begitu banyak berkat yang kita peroleh dari ibadah kita Apakah selama ini kita sudah menjadi anak yang setia beribadah? Ayo kita belajar menjadi anak yang setia beribadah Mari berdoa Bapak di surga, tolong aku menjadi anak yang setia beribadah kepadamu Dalam nama Tuhan Yesus aku berdoa Amin Sahabat, mari dukung pelayanan dan pekabaran Injil melalui YKB Dengan membagikan link acara ini kepada sebanyak mungkin orang Dukungan juga dapat saudara lakukan dengan mentransfer dukungan finansial ke rekening BCA Ke nomor 450-305-299-0 450-305-299-0 Atas nama Yayasan Komunikasi Bersama Perubahan Komunikasi Bersama Terima kasih.